Pemirsa Aparat Kepolisian Daerah Polda Bali menyelidiki dugaan kelalaian dalam peristiwa kebakaran pasar tematik Ubud di Kabupaten Gianyar, Sabtu 17 Agustus sekitar pukul 13.00 Wita. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali, Komisaris Besar Polisi Janssen Avitus Panjaitan di Denpasar. Komisaris Besar Polisi Janssen Avitus Panjaitan, Kamis 22 Agustus, dikutip dari kantor berita antara mengatakan, selain dugaan awal adanya konsleting listrik di lantai bawah pasar tersebut, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum sedang mengumpulkan bukti untuk membuktikan dugaan adanya kelalaian dalam peristiwa kebakaran itu. Lab 4, Polda Bali menemukan dugaan penyebab kebakaran itu akibat dari hubungan arus pendek, namun Reskrimom, Polda Bali, dan Poles Kianyar sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut. Akan dilihat juga apakah hubungan arus pendek itu karena kelalaian atau tidak. Hal tersebut penting mengingat pasar seni Ubud pernah terbakar pada tahun 2016 dan baru diresmikan kembali pada 23 September 2023 setelah rampung direnovasi paca kebakaran di Blok A. Pemerintah merevitalisasi dan merenovasi pasar seni Ubud pada tahun 2020. Janssen mengatakan hingga kini Lab 4 dan Reskrimom, Polda Bali masih melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan berbagai barang bukti dari tempat kejadian perkara. Menurut Janssen, apabila terbukti ada unsur kelalaian maka tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka yang bertanggung jawab dalam kebakaran tersebut. Janssen menyatakan dugaan sementara penyebab kebakaran karena hubungan arus pendek di basement ruang bawah tanah. Kebakaran melanda pasar Ubud pada Sabtu 17 Agustus 2024 sebanyak 21 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dari Kabupaten Kianyar maupun bantuan dari daerah lain seperti Badung dan Pasar, Bangli, Kelonggung untuk memadamkan kebakaran api. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun sebagian kiosk dan toko di pasar tersebut ludas terbakar. Bali Post melaporkan. Jangan lupa, biaya koma, biaya koma, biaya koma dan Hitung saatnya tanggung. describing pada bahasa 130